PENJURU TANA AIR PENJURU TANA AIR Para santri diharapkan bisa memberikan ampunan kepada siapa saja, bahkan sebelum orang tersebut meminta maaf. Acara yang kental dengan balutan budaya lokal ini sebagai media dakwah meneruskan dakwah Kiai Agen Geribik. Apa wujudnya panganan, untuk apa bersedekah, mohon ampun, mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah, mencari berkahnya Allah, bukan berkahnya apem. Nah, apem ini tidak berkah kalau niatnya salah. Sekali lagi, apem tidak berkah kalau niatnya salah. Niat yang betul bagaimana? Mencari ridhonya Allah dengan bersotakwa apem, ikhlas. Untuk apa? Nyugoto. Memuliakan tamu. Bukan cuma warga yang bersuka cita. Puluhan pedagang dadakan di kawasan Masjid Kedek Jatinom juga mendapat berkah dari penjualan apem. Sedikitnya 300 buah apem bisa terjual dari masing-masing pedagang. Karena kan ini rame. Kan banyak orang yang beli, biasanya kalau anu itu kan ada apem itu banyak yang beli apem itu. Kalau hari-hari biasa kan beda. Hari-hari biasa buah buah di pasar. Sehari sebelumnya, dua buah gunungan apem dikirap oleh warga dari kantor kecamatan Jatinom menuju Masjid Kedek Jatinom untuk didoakan. Harapannya, tradisi ini bisa menanamkan budaya bersedekah pada masyarakat luas, saling berbagi dengan sesama, dimulai dari hal yang kecil. Rasat Yawati melaporkan untuk NET.